Ini dia ide jualan yang kalian cari-cari yang harganya murah meriah seribuan bisa disimpan di kulkas Kalau ada yang beli langsung goreng dan jangan khawatir rasanya pasti ini enak banget Langsung aja siapkan roti tawar aku beli yang harga 10 ribuan ini isinya Kalau diitung-itung itu ada 17 lembar ya Untuk merek roti tawarnya teman-teman cari yang termurah ya Biasanya ada di toko sembako ataupun di pasar pasti harganya murah meriah Ini untuk ukurannya sedang ya atau tanggung jadi gak besar juga gak kecil Kemudian kita ambil 1 tangkap atau 2 lembar kita potong sama rata seperti ini jadi 4 bagian Jadi nanti ini sepasang-sepasang ini ya teman-teman Nah kita potong sampai selesai diusahakan potongnya per 2 lembar kayak gini Biar nanti ukurannya tuh sama dan rapi Pakainya pisau yang tajam ya biar hasilnya bagus Nah abis itu siapkan selai boleh rasa apa aja Kalau aku pakai rasa yang blueberry Ini belinya di toko bahan gue ya Kemudian kita isi aja pakai selai yang cukup banyak gak apa-apa Karena selainya juga tergolong harganya murah ya Nah kita tutup kayak gini Blueberrynya jadi isian Lakukan sampai selesai Nah abis itu kita pakai tepung terigu Ini kurang lebih se-on lah ya Kasih garam sedikit dan kasih air kira-kira aja Untuk bikin air terigu atau larutan terigu itu sebenarnya Terserah aja ya mau kental, mau sedeng, mau kecair Ini aku bikin yang agak kecair gitu Nah abis itu kita celupkan Terus langsung ditinting kayak gini Langsung deh kita letakkan di tepung panir Abis itu dirata-ratakan seperti ini Caranya cukup mudah kan Kita lakukan sampai selesai Nah ini aku simpan di bok donat seperti ini Sampai penuh Kalau udah tinggal kita tutup Biar dia gak garing Karena larutan terigunya udah abis Dan roti tawarnya masih ada Jadi aku bikin larutan terigu lagi Untuk takarannya kurang lebih sama lah ya Kayak yang tadi Nah ini aku bikin lagi Sampai selesai Udah selesai Jadinya 2 bok donat seperti ini Totalnya 34 piece Kemudian kita goreng Gunakan api sedang Goreng sampai matang Jangan lupa dibalik Biar mereka matang merata Kalau udah kecoklatan Langsung aja diangkat dan ditiriskan Dan ini dia hasilnya Untuk ukurannya Gak kecil ya Ini termasuknya Ukurannya sedang Setelah dibelah Ternyata selainnya memang cukup banyak Nih lihat deh Luarannya bener-bener garing banget Dan ini gak berminyak ya Teman-teman Lihat roti tawarnya Gak berminyak sama sekali Oke demikian tutorial ide jualan seribuan dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi Kalau kamu mau jualan ini Aku doain Semoga jualannya laris manis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton